Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bro gue mau ucapkan Bela Sungkawa gue yang sedalam-dalamnya Kepada sahabat-sahabat kita Teman-teman kita semua Kristiani yang baru dilanda teror Yang ada di Surabaya Indonesia Dan gue pribadi itu mengutuk Berat adanya terorisme Yang tidak bertanggung jawab Mudah-mudahan semua teman-teman Yang sudah ditinggalkan Dan semuanya keluarganya Ada kehilangan Mudah-mudahan bisa diberikan Hati yang besar, hati yang lapang Yang kuat lagi untuk menerimanya Dan gue pribadi Mengutuk berat, mudah-mudahan gak ada lagi nih Terorisme-terorisme yang lain Karena kita semua itu udah kuat Udah satu, udah gak ada lagi perbedaan Di antara kita sebenarnya Gue benar-benar mengutuk berat Dan gue menyayangkan sekali aksi itu bro Gue ada cerita bro, waktu jaman gue di Amerika Dan mungkin dari cerita ini Kita bisa petik sedikit Dan bisa kita implementasikan Apa yang harus kita lakukan Pada sahabat-sahabat kita semua Jadi jaman waktu tahun 2013 Kalau si bro masih inget Disitu ada tindakan terorisme juga Di San Bernardino, California Jadi ada dua orang disana Yang menembak massal bro Sampai meninggal ada 14 orang Dan ternyata di usut-usut itu mereka adalah garis ekstrim Teroris Yang kebetulan mereka itu beragama muslim Beragama Islam Ternyata semuanya ini berimpak Tidak hanya dengan mereka aja Tapi berimpak semuanya kepada Umat-umat muslim yang ada di Amerika Dan mungkin ada di dunia juga Gue pribadi bro Waktu jaman itu Kebetulan mertua mau datang ke Amerika Kejadian itu di bulan Desember Tanggal 2 Dan mertua gue datang itu Dua hari setelah dari masalah itu Kita semua pada ketakutan Karena kita semua minoritas disini Di Amerika Dan ketakutan aja Karena Tidak semuanya orang itu Bisa mengerti Kalau sebenarnya Tindakan terorisme ini Bukan bagian dari Islam Kita ketahui Kalau muslim itu Kita menginginkan Ada persahabatan Ada persatuan Dan kalau tindakan terorisme itu Adalah tindakan yang gak benar Kata-kata dari jihad itu Udah di printer sekarang Jadi kata-kata jihad Yang sebenarnya itu adalah Jihad yang di daerah Tidak perang Itu adalah Kita itu Malah menunjukkan Ahlak yang baik Tapi kalau di daerah perang Berjihad Cuman ada aturannya Sedangkan kita itu Untuk merusak tanaman aja Tidak boleh Apalagi merusak orang Yang sivilian Yang gak Membahayakan Apabila Orang tawanan aja Kita itu Memperlakukannya Masih dengan Wajar kemanusiaan Jadi itu Bener-bener Gak ada Koridornya dari muslim Untuk tindakan terorisme ini bro Jadi ceritanya Di tahun 2013 itu Kita semua ketakutan Gue sama istri Bilang Kita harus Tinggal disini Di rumah aja Kita gak perlu Lagi kita keluar Karena Takutnya ada orang Yang ekstremis Yang lain Yang bisa Ngecelakain kita Atau mereka itu Bisa gak ngerti lah Duduk permasalahan Seperti apa gitu Nah Gue tinggal di California Jadi kebetulan disini Udah banyak Imigran Jadi ya Gue rasa Disini orang Berpikirannya Udah open minded Semua Berbeda Kalau misalnya Si bro itu Tinggal di Amerika Mungkin daerahnya Dari mid Dari Amerika itu sendiri Jadi Mid Amerika Mungkin mereka Gak terbiasa Dengan imigran Seperti itu Jadi Gak mengerti Masa-masa Seperti ini Tapi gue pribadi Bro Gue istri Dan temen-temen Muslim disini semua Merasa itu Ada ketakutan Sehingga gue Sampai denger berita Ada seorang Muslim Yang itu Diganggu Dan mereka itu Sampai ngelepas Jilbab Na'udzubillah Min zalib Dan kebetulan Mertua gue Mau dateng Kesini Dan gue jujur Gue takut juga Luar biasa Dan gue itu Gak mungkin Ngelepas Jilbab Dari mertua gue Karena Memang itu adalah Aurat kita Kita gak mungkin Itu kita harus Menjaganya Tapi yang kita lakukan Adalah Kita coba Untuk Tidak terlampau Kelihatan gitu Kalau kita itu Muslim Sehingga Kita coba Pake selendang Kita coba Pake kupluk Jadi sehingga Waktu di bandara Itu mertua saya Itu gak Begitu Kelihatan gitu Segitunya Kita tuh ketakutan Di hari-hari Mertua gue dateng Kesini Kita coba Kita gak pergi Ke daerah ramai Kita gak pergi Ke daerah yang Yang ada potensial Ada teroris Atau kita tuh Terancam gitu Sehingga Liburan kita tuh Gak enak gitu bro Tapi Yang dilakukan Sama Agama lain Disini Terutama orang Kristen Mereka itu Malah ngerangkul kita Mereka dateng Ke mesjid Dan mengatakan Ya itu bukan Terorisme Itu tuh Bukannya Muslim Dan kita itu Mendukung Kita sama-sama Dan mari kita Semuanya itu Mendukung Mendukung Pemerintah Untuk bisa Menangkap Terorisme itu sendiri Jadi Disini Gue ngambil pelajaran Yang dibutuhkan itu Adalah kita itu Ngerangkul bro Ngerangkul Saudara-saudara kita Cuman kalau di Indonesia Agak berbeda ceritanya Karena Kalau gue disini Gue Muslim Sebagai minoritas Kalau di Indonesia Yang melakukannya itu Adalah Muslim Sebagai mayoritas gitu Tapi kita bisa Melakukan Hal positif Yang sama Jadi sih bro Kalau punya temen Atau punya tetangga Coba dijelasin Sebenarnya Ini adalah Bukan tindakannya Pure Dari Islam Karena ini Mereka udah Melenceng Dan juga Coba Coba rangkul lagi Temen-temen semua Yang umat Kristiani Karena semua Kita bersaudara Kita gak ada Perbedaan Ya cobalah Diucapkan Belasungkawanya Dan Tunjukkan Benar-benar Kita tuh adalah Ahlak yang benar Dan ahlak yang baik Karena kita mau masuk juga Di bulan Ramadan Tunjukkan semuanya Kita itu satu Akhir kata Gue mau ucapkan Buat Saudara-saudara gue Orang Kristen Mau Islam Mau Kristen Gue gak ada bedain bro Dan mari kita semua Gak terpancing Dari isu-isu ini semua Karena kalau Makin kita terpancing Inilah semuanya Dari target Dari si Terorisme itu sendiri Oke Kita satu Kita Indonesia Dan Gak ada lagi teroris-teroris Insya Allah Oke itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya